Pemirsa di tengah wacana pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqso, hanya segelitir jembaah yang menghadiri sholat maghrib di Masjid Al-Aqso pada hari pertama bulan puasa Ramadan hari Senin. Jumlah jembaah yang relatif kecil ini dikarenakan ketidakpastian seputar pembatasan oleh polisi Israel untuk masuk ke tempat suci. Terlebih ada wacana mengenai apakah mereka akan diizinkan masuk atau tidak. Ketidakpastian ini membuat orang ragu untuk datang ke kompleks Al-Aqso. Ketegangan di situs suci bagi umat Islam dan juga Yahudi ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena Israel mengizinkan semakin banyak umat Yahudi untuk berziarah. Hal ini memicu ketakutan Palestina bahwa Israel bermaksud mengambil alih atau membagi Masjid Al-Aqso. Namun pemerintah Israel membantah mempunyai rencana semacam itu. Pihak berundang Israel mengatakan akan mengizinkan akses normal bagi Jumlah Muslim tahun ini bahkan ketika perang yang berkecamuk di jalur Gaza mengancam.